Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di seri Persija Kromotif C24 Piala Indonesia Round of 16, kita mainkan 2 lag, masih video tabungan ya, jadi maaf banget kalau komennya gak bisa diikutin ya Ya kayaknya gak ada juga sih yang komen masalah pemain-pemain dan kita gak ada pergerakan transfer juga buat di sisa akhir musim ini Oke jadi fitnessnya 94, ya berarti kita sedikit rotasi lah disinilah Coba Malik POTM ya Aduh telak kayaknya, yaudah udah salah Oke press con Nah PSM ini yang nahan nimbang kita kan kemarin Itu ya 3, 5, 2 mereka Oke kita press con dulu You ready, ready, ready I'm ready Ya masih video tabungan-tabungan Tanggal 3 udah mau berangkat nih Kayaknya bisa deh nabung sebanyak-banyaknya Kayaknya mungkin ketutup deh harusnya deh Kalau gak ketutup ya Berarti ada libur mungkin 2 hari, 3 hari kali No, no, kita gak Gak beli pemain bang Oke bentar gue lagi mesen Makanan ini That's all the time we have for today Thank you Oke Kita rotasi disini ya Sedikit rotasi Kita Lihat dulu siapa yang harus di rotasi Malik capek, oke main Ajik Kusuma Terus ini juga capek Boleh main Van Dyke sama Joris Terus pemain tengahnya Dimas mana Dimas Anjay mabar Apa co? Kok gojeknya bilangnya tunggu doang Gak ada mohon ditunggunya Tunggu doang Kayak resa main dah Nguyen gak usah dibawa lah ya Terus Coba yang lain Boleh main Dilan Disini Aduh Cew banget loh bedanya loh Yaudah kenapa Terbdoni Center back satunya Kita mainin Ferrari Baru keepernya Martens Dah Royce gak usah dibawa Bawa Renhanan Yang lain Ya aman lah Yang lain Tabtennya tetap abis Iya Oke Jadi Cukup banyak yang dirotasi ya Ultimate pot menit main di GBK Langsung Lag pertama dulu Oke Match home Di babak Namun besar Piala Indonesia Menghadapi PSM Makassar Tampil dengan setengah kekuatan ini ya Gak kekuatan penuh tapi Ayo kita Kemarin sih kita ditanimbang Karena rotasi juga ya Kita lihat aja ini Apakah Bisa Para pemen rotasi ini Improve Aduh Witan Zorobakov Oke Good Ferrari Kenji ke Donitri Kenji Kasih ke Dilan Waduh Dilan Oke Dilan S Kenapa dia Oke Sabar dulu Ferrari Ke Dilan Dilan Aduh Atributnya itu Pasti kurang itu Dilan Wish Mansarai Aduh Kenji udah nutup Padahal Tapi gak kena Nutupnya 1-0 Ketinggalan kita Tuh Kenji udah nutup Nah Kalah Body charge mungkin 1-0 Ketinggalan Persija Atas Tim tamu Goal diciptakan oleh Adilson Silva Oke Deliu Joris Bagus Kali Aji Nice save Arbio Terlalu Ketengah Aji Oke Corner Dihambil oleh Joris Kita lihat Joris dulu Langsung ke tengah Ferrari gak dapet Oke Dilan Buang bola ke depan Dia ya Kenji Ke Abi Abi ke Witan Posong Aji Goal Ambil Bolanya Aji Goalnya diambil Satu sama Nice Bagus Bagus Aji Jadi Imbang lagi ya Setelah tertinggal Satu gol tadi Williams Ini yang kemarin Ini yang kemarin Ngasih pasing cantik kan Nggak cantik sih Ngasih pasing Meta vision dia Itu gimana Puzzle dia tuh Abi Kosong banget Abi Uh Nyaris Nyaris Abi Nyaris 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 Abi Gila Kalo goal sih Keren juga Kenji Bagus Kenji 2-1 Pemain keturunan Indonesia Jepang Mencetak gol Untuk membawa Persija Berbalik Unggul Mantap Kenji 2-1 Skor sementara Bo Bagus Joris Oke Sabar dulu Joris Ke Dilan Balik ke Joris Langsung ke tengah Bagus 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 Itu bagus 3-1 Sari Nabi Manu Pemain rotasi Ini berhasil Menjawab Kepercayaan Nih Ananda Raihan Pasing ke Mansarai Sari Nabi Manu Gol Pertamanya Di Piala Indonesia Itu ya Oh ya Kita kan Wish Martens Martens Bikin Deg-degan Aja Offset Si Dan gak Gol juga Si Tapi Nyaris Itu loh Martens Angkat ke Dilan Kontrol yang Baik Dari Dilan Joris Terlalu kosong Tengahnya Banyak Di Trivela Bang Jangan Di Puter-puter Banyak gaya Itu namanya Bang Oke Corner Brace Kenji Lewat Heading Wish Bisa salto Dia ternyata Keren Mantap Kenji Brace Dari Tendangan Corner Dia Mantap Kenji Ya sudah Kayak Good Kenji Kenji Man of the Mets Kayaknya Oke Terlalu kosong Jarak pemen mereka Oke Dan Van Dyke Terlalu mudah Untuk RBO Itu bola Kayak gitu Van Dyke Agak Di Placing Dikit Bapak Kali Haji Dapet Tendang Tendang Garcia Wait 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 Reza Masih bisa Ditepis Sama RBO Shoot Dari Reza Aditya Pemain yang Di musim Kedua Sempat Diberi Kesempatan Abroad Ya Lululuh Luluh Hat Center Break Loh dia Bang Hat Trick Dengan Cara Yang Sama Gila Kenji dan ya half the whistle 5-1 di waktu pertama yang kemungkinan besar ini bakal menjadikan kita satu langkah di quarter final oke 10 matchnya Kenji gila pas aku 9-4 ya bagus Kenji Kenji gila hat-trick lewat setup corner oke Salman passing ke Mansarai Williams Nice nice save Martens good pandek kontrol yang bagus oke santai aja dulu witan resah kasih ke Joris wih gucirat ke Brighton anjir manjir and hopefully we'll now see the best of him but they need to settle quickly to win over the fans the move suits everybody I think offside sayang banget but hang on but hang on offside is the verdict here it's not going to stand well you can tell he thought he was onside here but the assistant I think would absolutely right okay cancel cok harus ini lagi ngasih apa komen ke driver yang baru lah kebobolan Adilson Silva brace dia 52 real face sebelum itu Adilson Silva oke kita ketika main lah masuk Malik Hanan main kaptennya berarti siapa yaudah Kenji 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 terus siapa lagi ya daichi lah main lah daichi lah udah lah itu dulu Donnie ke Van Dijk Hanan bagus sekali Malik gila gila Malik oke gue terasa Witan Malik nyaris Malik Donitri kontrol kontrol Donnie Donnie dari kapan hari anda ya kontrol itu masalah nomor satu daichi kenapa jogging dulu sih oke good Ferrari ya di di screen gila keren anda ya daichi dapet oke good daichi nice Reza Ditya ke Jan Van Dijk true pass ke Malik Malik itu dia Malik sendiri Malik power shot cancel dulu kasih ke Hanan goal 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 kick itu mana namanya oke siapa itu Mohd Trisky Eka Pratama masuk gantiin Zorobek off eh enggak kenapa muter-muter si Malik masa kalah anda masa kalah anda Malik ayo Malik ya kalah betulan dia beda is he good Joris uh bagus Joris Pandaik Malik mantap Malik itu dia 6-2 Malik asis dari Van Dijk ih kuatrik asis dong Van Dijk gila 94 pas akurasi kita bagus sekali nih suka saya kayak gini nih Adilson oil chop dikit-dikit dia wesh keren banget Adilson nice Kenji good di intercept bolanya Witan Sulaiman ke Malik bagus sekali Witan kalau itu bergaya tidak masalah karena jadi goal kok salto semua sih padahal gue bulet loh bulet harusnya random selebrasi mantap Malik 7-2 tim yang membuat kita mendapatkan hasil limbang untuk pertama kalinya di Liga 1 kita bars dendamnya mantap oke good day Chi masih bisa ini satu lagi mah Joris ke Witan Witan ke Malik itu dia maksud saya as di trivela bang maunya bang 7-2 skor sementara defisit 5 goal ya cukup berat untuk PSM meskipun mereka main dikandangin sendiri nanti Kenji dapet good Kenji yang Van Dyk kita lihat Van Dyk apa yang mau lakukannya masuk ke dalam dia nendang kemana bang Van Dyk itu mah seriusan saya Witan Sulaiman ke Rehan Hanan Hanan aduh itu kan Malik udah nyari posisi ya kenapa ke Van Dyk lepas singnya Bang Bang Rehan oke full time whistle 7-2 menang besar kenapa itu Joris tuh Kenji Man of the Match Kapten Muda ya cocok sih Kenji pake Van Kapten mantap Kenji ya pada ngobrol-ngobrol pemain habis main kan 94 pas akurasi good bagus sekali 17 shoot Kenji Man of the Match 10 match ratingnya mantap Kenji Jan Van Dyk 4 asis 9,8 oke tidak masalah yang penting kita menang DIY United timbang lawan Bali United disitu ya ribet lagi di kunci oke kayaknya gue cut dulu dah episode apa match yang keduanya tetap 1 episode 2 match gue usahain jadi ini gue cut dulu nanti balik baru gue lanjut lagi match kedua speedrun speedrun sami-sami mbak shit itu keren banget anjir Kenji pose kayak gitu loh gila oke jadi kita training plan dulu atur stamina pemain yang capek-capek ini 4 hari kayaknya gak usah diatur biar aja oke coba kita lihat dulu berita-beritanya ada apa ini malik bang gak gak begitu sih bang ininya ya kita emang advantage dapet 5 gol tapi jangan diremehkan ultimate bang bilang covid safik ke Manchester City jadi al hilal bersedikit dulu nih wuh masonmon ke Barcelona oke oke menarik menarik nih Barcelona oke jadi gak ada yang harus diurus ya jadi gua cut dulu ini mau ngambil makan ya nanti gua lanjut lagi oke di timeline video sih gak berasa cutnya ya karena langsung celing oke mereka 352 oke mereka 352 ini udah press con dulu friday den ya sama-sama mbak ya kok sama-sama sih baru press con ini aja ya betul sekali jawaban yang bagus oke oke sebentar kenapa disinggung buat transfer 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 pemain terus sih gak butuh pemain kita bang pemain kita udah bagus-bagus semua kok udah solid squad 1 squad utama squad rotasi bagus semua perform semua kalau dikasih kesempatan oke ultimate 4 menit main di GBK kita pake jersi putih ya oke aman jersinya good terus kita ke starting lineup dulu keeper kan martens disini martens main terus kenji kita istirahatkan aja daichi main disini kita mainin frankie misah tengahnya ah ferrari gak bisa mainnya bawa maulana syarif terus ini juga gak bisa main berarti kita bawa hansamu sama joris buat defense oke witan bisa dipaksa abis juga bisa dipaksa gak apa-apa oke ultimate 4 menit main di glora bj habibi stadium skor agregat sementara 27 kita malah turun dengan tim utama ya berarti bukan kita ngepura apa segala macam itu kita namanya respect ke tim lawan ya kita tampil kekuatan penuh lah ting 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 itu dia malik oke kick off sudah mulai persija menghadapi PSM Akasar black kedua piala Indonesia round of 16 skor agregat 27 persija turun dengan tim tim utamanya daichi uchida eh pelan banget malik malik pas ingapan tuh barusan tuh 1-0 gol diciptakan oleh nguyen kuang hai yang beberapa hari lalu udah menikah ya kalau di timeline video sih udah berapa minggu yang lalu kali lah kok dibu sih jangan dibubu bang 1-0 sementara dan 28 on agregat oke Akbar Tanjung passing ke Zorobakov berdual dengan Rio dia lewat Zorobakov crossing kemana anda Zorobakov keananda Rehan maksudnya daichi dapat wesh dipotong passingnya Williams offside Williams nice buh tipis banget itu coy ujung ujung sepatu oke Frankie Misa ke Riz Gerido melebar ke Rio Fahmi switch flank ke Akram tapi lah 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 Garcia Garcia akbar wesh keren akbar eh bang kenapa heel to heel mulu sih nice shoot Mansarai goal satu sama Martens jelek sekali anda Martens gak ada clean sheet di Liga PL Indonesia ini apa anda gak banget gitu loh please deh kita bikin romantis oke satu sama skor sementara dan tiga delapan on agregat Frankie Misa ke Akram Afif Akram Afif langsung ke Abimanyu Malik kosong powershot dari luar tidak di cancel bodoh itu namanya bang loh Daichi loh oke Mansarai passing ke Williams balik ke Mansarai berbahaya Mansarai Martens nice save itu dia save pertama Martens di match ini eh eh oke gue tunggu yan bagus oke Witan Sulaiman angkat ke Malik tentunya dapat Malik tidak Ananda Rehan passing ke Arvan bagus Daichi Nguyen kasih ke Pierre Malik good Malik nice 1-2 Malik asis dari Pierre Vitale nice shoot Malik Williams Kananda Rehan Garcia Akbar Tanjung kaptennya mereka itu Adilson Silva Mansarai Williams ini dia pemain yang cukup berbahaya di sisi sayap bagus Misa nice ke Akram kontrolnya cukup bagus Akram lari Malik passing ke Malik Witan nice save Arbio first first touch volley tadi Daichi dapet iya terlalu tinggi Daichi sorry sorry lagi balas chat daichi Uchida dipotong pas yang sama Arvan Zeropakov oke good trio Pierre iya saya tahu sih niatnya sih tapi kalau bisa lihat situasi kali ya Pierre masih dua pemain gak dapet halo Pierre Malik bocah eh itu dia Malik masuk Witan Sulaiman kosong Witan bagus sekali Witan wah Arbio ajiku semua masuk nantinya di bawah kuda seperti biasa gantiin Malik eh apaan itu barusan kemelut Wiss jawab apa semuanya coba salto tidak masalah kita bikin romantis 39 on aggregate kalah possession pas akurasi jelek sekali ayolah yang bener aja jangan kayak gitu lah bang Ananda Raihan ke Williams Adilson Silva Akbar Tanjung bagus habih Pierre true pass ke Malik Pierre tentunya bagus bagus sekali Malik Witan wah Arbio sumpah corner diambil oleh Nguyen Nguyen kuang hai aduh itu posisinya mau saldo eh apa sih Sid gak jelas eh eh itu sepi sepi banget itu di itu yang belakang ini ini yang di atas itu tuh sepi banget penontonnya gak ada nice Malik kita kita detangin kameramen coba bisa gak nah bisa wudu 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 banyak gaya Andamalik oke kita kita ganti pemain dulu masuk Aji dan juga Ahmad Maulana Sharif baru ada Ijemen disitu kita masukin Bijong Joris Dijong 1-3 skor sementara dan ya 3-4 on aggregate eh 3-4 3-10 yaudah pasti lolos lah kita lah wah itu dia itu goalnya Aji banget tuh 1-4 baru masuk langsungnya tak goal Aji nice mantap 1-4 eh kok mau Alana Sharif itu itu bukan Aji mirip co luh bentar bentar oh iya itu 9-4 loh mana sih team management masuk kok Aji bukan Aji yang nge-goalin sorry salah lihat oke good Martens Pierre Pierre Vitale Gak Aji Kusuma nice penalti 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 nice fresh of Taya mantap 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 men let's see how it affects the match kok udah kasih tutorial sih bang enggak saya maunya Pierre Vitale yang ngembil dan dicip sama dia tentunya aduh maaf banyak gaya itu namanya bang Pierre udah ngambil penalti orang harusnya yang ngambil Aji tadi dia yang dapetin kok oke Martens Martens yaudahlah jadi ketahuan kan kenapa bukan andeng kepilih jadi starter tim keeper tim utama suruh cempit anjir keren 2-4 bagus Pierre nice oke Haji Kusuma aduh shit itu kalau goal keren banget cok sumpah sayangnya tidak goal buset us kilmah papan barusan ngangkang dulu baru ini Adilson Mansarai oke good ridok kalau gak ditepis sama ridok kayaknya kebobolan itu Ahmad Molanes Sharif soloran gak dia ini sih sejauh ini soloran bagus goal Haji Kusuma 2-5 2-5 2-5 2-5 kebobolan Well here's the replay and it's a simple finish in the end but where was the defending that's just not good enough well well no wonder he's delighted there boss in the game now Adilson Silva ke Mansarai Ananda Rehan ke Risky Eka Pratama Mansarai kosong skill move tipis-tipis dia cantik sekali Mansarai nice save Martens oke kalau tadi kebobolan juga sih kacau Wanda Martens sumpah berhenti aja main bola Martens ke Pierre Vitale one of the best player in Indonesia Pierre Vitale Soloran lompat itu givernya keluar ketipu sama ini Pierre parah banget sih Pierre bener-bener seolah pengen nendang nah lihat ya tuh langsung di passing teratas ke Akram Arbio lompat keluar itu parah 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 Arbio get humiliate by Pierre 26 dan ya full time whistle mohon maaf PSM tapi anda tim bagus kok kemarin bisa nangimbang kita nangimbang The better team over the two legs And the result was never much in doubt I'm sure they'll face a sterner test in the next round But they'll be full of confidence off the back of that performance Well we're picking him out for a reason He's had a tremendous game and attack Stuart Well it's a good performance He worked hard, played well and scored a goal And his team won What more could you ask for? Man of Domain-nya siapa? Loh? 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 Hah? Malik Man of Domain-nya ya Kok bisa dia Man of Domain sih? Oke lah Possession-nya berapa? 40 Pas akurasi 85 Ya standar 85 mah 4-13 on aggregate kita gila Bayerito Putra menang away goal Bali United menang away goal juga Bayangkara kalah dari Persebaya 4-0 Persis 4-2 Arema 6-1 Persis 3-0 Persis 3-2 Mantap kita progres ke quarter final berarti ya Nice Yes Have you got time for a few questions? Peace Okay Is there a chance to go? Can you it be the day? That's right Bye 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 selamat menikmati ya sama-sama oke kita lihat dulu di quarterfinal kita ketemu siapa ini dalam Indonesia persi solo oke terus di atasnya ada Barito ketemu Persebaya bawahnya Bali ketemu Persib terus Arema ketemu PCS Semarang oke berarti besok enggak iya memang besok sih iya besok langsung main ini quarterfinal lag pertama atau away terus lusa ini dua enggak tahu dah gue masih bisa nge-record lagi apa enggak tapi pengennya sih gue sampai Maret sih minimal atau enggak minimal sampai match sinilah ACL lah kalau bisa tapi enggak mau gue paksain takutnya malah ngedrop nanti oke ini Bayu Fernando Irawan enggak nambah tidak masalah main-main yang lain gimana Bayu Rianto udah bisa dipromosi nih 16 tahun dia 10 pekan disitu yaudah disitu aja 10 pekan LM ada nggak? ada LM sini sih Leon Martens 58 tapi ratingnya boleh lah 67 180 ini harusnya sih dia ngacir banget ya apa promosiin Haryadi ya buat nyoba di Piala Indonesia boleh sih Martens enggak enggak ini banget loh Martens loh sumpah parah oke ntar coba mana sih Martens 59 padahal ratingnya loh enggak gitu jelek-jelek banget lah 59 mah tapi waduh sumpah jelek banget mainnya iya Piala Indonesia itu tempatnya dia nih si Cahaya nggak ada main Andretannya juga nggak ada main Andretannya baru sekali main di ACL keeper utama kita Cahaya dan dia punya 12 kelinci gitu loh terbukti memang bagus kan sedangkan Martens 4 match kita kasih kesempatan belum ada clean sih sama sekali kebobolan berapa ada di Piala Indonesia coba salah salah kenapa R2 sih L1 di 32 besar itu kebobolan 2 gol terus di round of 16 kebobolan 4 gol jadi 6 gol 6 gol dari 4 match 1,5 per pertandingan kah bentar iya 1,5 kurang sih Cahaya aja coba Cahaya tuh ini di Liga aja dia kebobolan 17 kali berarti 1 terus di ACL dia kebobolan berapa 13 deng ya jelekan Cahaya sih tapi Cahaya beberapa match tuh bagus banget bagusnya tuh bagus minta ampun nggak kayak Martens belum pernah ngasih pembuktian kalau dia pemain bagus gitu kayak di disini main lawan Persib tuh 5-0 lawan Hanoi 5-0 clean sheet dia terus ulisan Hyundai clean sheet Borneo clean sheet Persib clean sheet terus mana lagi clean sheet lawan Madura clean sheet lawan Bali clean sheet lawan Persebaya Rans Persebaya lagi dan clean sheetnya tuh bukan clean sheet yang lawan tim tim bawahnya gitu lawan timnya tim papan atasnya Liga 1 Persebaya dimana Persebaya tuh posisi 2 Bali posisi 4 Borneo posisi 8 oke jadi cukup lah ya buat episode hari ini kita ketemu lagi besok kalau misalnya gue masih bisa nabung episode kalau misalnya ternyata ini video terakhir yaudah mohon dimaklumi karena saya mau bertemu dengan mamanya Malik disana ya oke thank you yang udah nonton baik semua yaudah Terima kasih.